. Terkait mengganasnya aksi pencurian sapi di kampung Panglong, dikonfirmasi wartawan Kapolres Tebing Tinggi Bungkam. Dari Tebing Tinggi, MSTV melaporkan, mengganasnya aksi pencurian hewan ternak sapi atau lembu, yang terjadi di Dusun 9, Kampung Panglong Desa Penggalian, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam kurun waktu satu tahun ini membuat masyarakat menjadi resah dan merugi. Dan buntut dari keresahan masyarakat tersebut pada puncaknya tepatnya pada hari Kamis 22 Februari 2024, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, di area perladangan Kampung Panglong, dua orang pelaku terduga maling sapi tewas di amuk masa. Hasil penelusuran tim awak media saat mengunjungi Dusun 9 Kampung Panglong, Desa Tebing Syah Bandar, sejumlah warga Kampung Panglong banyak yang menutup diri dengan orang yang belum dikenal saat berkunjung ke Dusun 9 Kampung Panglong tersebut. Bukan alasan yang mengadang-ngada karena sejumlah warga selain enggan untuk diwawancarai wartawan, warga juga masih trauma dengan penangkapan tiga orang warga Kampung Panglong yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan, hingga menyebabkan kematian dua orang terduga pelaku maling sapi asal Kabupaten Langkat itu. Hal ini dirasakan tim awak media saat ingin menggali informasi lebih mendalam lagi, terkait mengganasnya aksi pencurian hewan ternak yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, di Dusun 9 Kampung Panglong, Desa Penggalian tersebut. Saat tim awak media memasuki Dusun 9 Kampung Panglong, yang kebetulan bertemu dengan seorang ibu yang tidak bersedia menyebutkan namanya mengatakan, tidak banyak tahu tentang kronologis kejadian penganiayaan terduga pelaku maling sapi tersebut. Saya tidak begitu mengerti soal kejadian itu pak, yang jelas warga Kampung Panglong merasa marah dan resah karena dalam satu tahun ini masyarakat sering mengalami pencurian hewan ternaknya, lembu, ucap ibu tersebut sambil buru-buru berlalu meninggalkan tim awak media. Masih di waktu yang sama, untuk mendapat informasi lebih konkret terkait mengganasnya aksi pencurian hewan ternak sapi, dan apakah sudah ada warganya yang membuat laporan polisi, LPK-SPKT Polres Tebing Tinggi sekaligus terkait penangkapan ketiga warga Kampung Panglong berinisial. FG 37 tahun, L 39 tahun, dan S 41 tahun, ketiganya warga Dusun 9 Kampung Panglong, desa penggalian oleh pihak Polres Tebing Tinggi karena diduga turut melakukan penganiayaan. Selanjutnya tim awak media mengunjungi kantor Kepala Desa Penggalian untuk bertemu langsung dengan Kepala Desa Penggalian Muhammad Abdullah Simanjuntak. Namun sayang sang Kepala Desa sedang sakit. Informasi diterima tim media dari Sekretaris Desa Penggalian Syahman Harsela Damanik, begitu juga keesokan harinya dihubungi lewat telepon sang Kepala Desa tidak bersedia menerima panggilan telepon wartawan. Terpisah terkait keresahan warga masyarakat dengan mengganasnya aksi pencurian hewan ternak di Dusun 9 Kampung Panglong, Desa Penggalian, dihubungi lewat pesan WhatsApp Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Luhut Jaya Tampu Bolon Sikamik sampai berita ini dirilis enggan membalas konfirmasi tim awak media alias bungkam, Edison Harianja melaporkan. Terima kasih telah menonton!